Golok Sakti Jilid 24. Pertolongan Gaib. Tiba-tiba ia hentikan kakinya dan berdiri sekian lamanya dan memandang ke sekitarnya tempat, keadaan sangat sunyi hanya terdengar suaranya burung hantu dan binatang-binatang liar yang menyeramkan. Ia jalan lagi beberapa lamanya, lantas ia menghadapi sebuah gunung, entah gunung apa ini namanya. Tidak jauh ia nampak ada satu pohon syong tua yang tinggi cepat ia menghampiri dan memanjat pohon itu, ia melihat dari terangnya suasana malam dan berbintang, di jalan untuk mendaki gunung itu ada sangat licin. Dari pohon syong itu, pikirnya ia dapat melompat ke jalanan gunung itu, akan kemudian mendaki lebih jauh, jaraknya mungkin tidak seberapa jauh untuk sampai ke puncaknya. Pikirnya tempat di puncak gunung itu ada sangat cocok untuk tempat mayatnya, tidak mudah diketahui orang. Mungkin ada orang yang nanti menemukannya, akan tetapi tentu pada saat itu ia sudah berubah menjadi tulang belulang dan tidak dapat dikenali dirinya siapa. Ia tidak menghiraukan licinnya jalanan, yang membuat ia terpeleset dan jatuh mati. Karena ia pikir, sebentar mati sekarang mati sama saja. Memikir ini maka ia menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya melompat dari pohon syong tadi dan sebentar saja ia sudah berjalan mendaki gunung. Benar hebat ilmu mengentengi tubuhnya karena jalanan yang demikian licinnya dapat dilalui oleh Ho Tiong Jong dengan selamat sampai di puncaknya. Tiba-tiba matanya Ho Tiong Jong dibikin heran, karena ia melihat di puncak gunung itu ada sebuah rumah kecil mungil bertingkat. Gentengnya berwarna biru, sedang dindingnya merah, sekitarnya dipagar oleh batu-batu putih. Di depan rumah ada satu pekarangan yang cukup lebar, jalanan yang menuju ke pintu meriah ditanami pohon-pohon bambu di kedua sisinya. Tampaknya indah sekali dan senang untuk yang mengasingkan diri tinggal di sini. Di pekarangan rumah kelihatan ada dua orang sedang tarik urat, yang satu Ho Sio dan yang lain ada orang biasa berbaju kuning. Si Ho Sio pengawakannya kurus kering dan orang tua berbaju kuning. Sebaliknya ada tinggi besar dan keren sekali kelihatannya. Dengan menggunakan ilmunya jalan tanpa bersuara, Ho Tiong Jong diam-diam menghampiri dua orang yang sedang tarik urat itu, ia sembunyi di balik sebuah pohon yang rindang yang cukup aman untuk dirinya tidak sampai diketahui oleh mereka. Tiba-tiba ia mendengar si baju kuning berkata, Hektometer, dengan tegas ku katakan, aku tak kenal hal kebencian bagaimana, apa masih belum mau menyerah kalah? Tanda tanya. Berbareng ia menyerang hingga si Ho Sio jatuh melosoh. Keduanya kira-kira berumur 60 tahun, entah apa sebabnya mereka bertengkar dan si baju kuning menyerang hingga si Ho Sio jatuh melosoh? Ho Tiong Jong jadi terbengong. Ternyata si Ho Sio tidak mau bangun lagi, ia tetap berbaring di tanah. Tiba-tiba si orang tua baju kuning lompat menghampiri pohon bambu, ia poteskan sebatang pohon bambu panjang, kemudian ia menghampiri lagi si Ho Sio yang sedang rebah di tanah dan memukuli dengan bambu tadi, hingga si kepala. Gundu bergulingan menahan sakit, akan tetapi sekalipun ia tak mengeluarkan suara merintih. Ho Tiong Jong tidak senang menyaksikan keganjilan ini. Ini pikirnya orang tua baju kuning benar-benar kejam Ho Sio yang berbadan kurus kering itu dipukuli. Demikian hebatnya, mana ada itu aturan orang tidak melawan dihajar pergi datang, maka dalam tidak teganya, ia sudah hendak melompat dari tempat sembunyinya guna menolong si Ho Sio. Tetapi mendadak ia mendengar si orang baju kuning berkata pula, HNM, kau bisa berbuat apa sekarang padaku? Lima kali aku berpindah tempat, meskipun sebenarnya hendak menyingkir dari gangguanmu adalah yang penting karena aku tidak merasa cocok di tempat ini. Kini aku sudah berdiam di puncak pit senghang ini merasa betah, tapi mendadak kau datang mengadu biru lagi, kau selamanya mengganggu aku saja, apakah kau kira aku tidak berani membunuh kau? Mendengar bicara si orang tua baju kuning membuat Ho Tiong Jong heran, ia tidak jadi lompat keluar untuk bantu menolongi si Ho Sio karena ia ingin mendengarkan lebih jauh duduknya perkara. Ia tidak menunggu lama, karena si Ho Sio terdengar berkata, Ya, aku sudah 20 tahun menderita siksaannya, apa itu belum cukup untuk menggerakan hatimu jadi sadar? Si baju kuning ketawa terbahak-bahak. Urusanku adalah urusanku sendiri, untuk apa kau hendak turut campur katanya. Kita ada saudara sekandung, apalagi kita ada saudara kembar, maka tahu kau berbuat kejahatan mana aku bisa tinggal peluk tangan melihatinya. Si baju kuning marah besar, secepat kilat ia menendang tubuhnya si Ho Sio, sehingga terbang setengah tumba. Tingginya dan kemudian jatuh di tanah pula dengan mendapat luka parah. Napasnya tampak sudah empas sempis. Melihat keadaannya si Ho Sio, orang tua batu kuning itu tampak yang sangat menyesal atas perbuatannya tadi, tatkala ia menghampiri, matanya si Ho Sio kelihatan dipentang lebar-lebar mengawasi kepadanya, dengan suara perlahan ia berkata, Sebetulnya aku semestinya sudah match, tapi syukur masih diberi tenaga oleh Tuhan untuk berbicara pula dengan kau. Aku lihat kau agaknya sudah insyaf melihat kedudukanku membuat aku teringat pada 20 tahun berselang, kau dengan aku ada begitu akur dan bersatu hati, tapi sejak kau meyakinkan itu ilmu celaka, di luar kemauan hati sujati dari Inkyailojin, pikiranmu lantas berubah dan hubungan kita seperti sudah terputus. Mengingat kita ada bersaudara sedah sedaging, maka atas kelakuanmu yang jahat saban malam aku berdoa di depan Seng Buddha supaya kau sadar dari perbuatanmu itu dan kembali menjadi orang baik-baik. Persetan sama kau punya doa-doa menyelak si orang tua baju kuning. Ya, aku hampir saban malam mendoakan supaya kau insaf dan kembali menjadi orang baik-baik. Tutup mulutmu memotong si orang tua baju kuning. Aku sebal mendengarnya bukan ratusan kali tapi sudah ribuan kali kau mengatakan demikian siang-siang sebenarnya aku hendak membunuhmu. Hwasio itu ketawa getir. Napasnya sudah sengal-sengal tampaknya seperti yang kecapaian melihat dari bajunya yang tambalan di sana-sini. Orang mengira ia ada satu hwasio pengemis yang harus dikasehani. Tidak halangan kau membunuh aku, asal kau bisa insaf akan perbuatan yang jahat dan kembali menjadi oh. Tanda petik. Bicaranya tidak sampai lampias, sebab satu tendangan dasyat mampir lagi pada tubuhnya, hingga ia melayang-layang di udara, sesudahnya jumpalitan sebentar ia sudah jatuh ke dalam jurang yang curam. Ho Tiong Jong yang menyaksikan kejadian itu dengan kecepatan kilat sudah melesat dan menjamret si hwasio sebelum tubuhnya nyungsep di jurang yang curam. Si orang tua baju kuning tidak melihat perbuatannya Ho Tiong Jong karena saat itu ia sedang menundukkan kepalanya dan berpikir akan perbuatannya yang kejam itu. Semakin dipikir hatinya menjadi pilu, ia bersaudara kembar dengan si hwasio kakaknya, kenapa ia yang menjadi adik demikian kejamnya? Apalagi mengingat usia mereka yang sudah sama-sama tua membuat hatinya sangat menyesal dan mengembang air mata. Justru ia sedang berdiri menjublek memikirkan perbuatannya yang tidak selayaknya terhadap saudaranya yang hendak bermaksud baik, tiba-tiba di hadapannya muncul Ho Tiong Jong sambil memayang tubuhnya si hwasio yang sudah jadi mayat. Lo Chiampo'e, aku menyerahkan saudara kandungmu ini, kata Ho Tiong Jong dengan sangat hormat. Matanya si orang tua baju kuning terbelalak dan menatap wajahnya si anak muda yang tampan dan gagah. Tapi ia tidak sempat untuk menanya siapa anak muda itu karena hatinya yang sangat berduka, ia maju dua tindak menyambut mayatnya Seng kakak dari tangannya Ho Tiong Jong sambil bercucuran air mata. Ia peluki mayat saudara tuanya itu, dengan suara ditenggorokan ia berkata, Engko, adikmu sangat berdosa. Oh perbuatanmu sangat baik, tahan sengsara karena perlakuan adikmu yang tidak berbudi, semua itu kau hendak menginsafkan adikmu supaya kembali ke jalan yang benar, tapi ah, adikmu yang tidak berbudi sebaliknya sadar telah membuat kau menderita dan sekarang oh sekarang kau sudah mati, mati tidak bisa hidup kembali, oh, Engko. Si orang tua baju kuning telah menangis menggerung-gerung. Ho Tiong Jong yang menyaksikan telah te turutan mengucurkan air mata, karena tidak tahan merasa piluh hatinya. Melihat si baju kuning terus-terusan nangis tidak menghiraukan kehadirannya di situ, maka Ho Tiong Jong sudah meninggalkan tempat itu. Tapi si orang tua sambil memayang tubuh kakaknya terus mengejar padanya dan minta ia hentikan langkahnya. Si pemuda hentikan tindakannya dan ketika sudah berhadapan, orang tua tadi menanya, Lao T, kakak lohu tidak sampai jatuh ke jurang, care bagaimana kau dapat menolongnya, oh, kau baik sekali sudah menolongnya. Ah, itu Boampua hanya keluarkan sedikit kepandayan yang tidak berarti. Kenapa kau menolong dia? Karena Boampua mendengar pembicaraan kedua Cianpua dan tahu bahwa kakak Cianpua ada seorang yang berhati mulia, maka dengan melupakan kepandayan Boampua yang rendah sudah coba menolongnya jangan sampai tubuhnya menjadi hancur lebur jatuh ke dalam jurang. Orang tua baju kuning itu memandang wajahnya si pemuda. Lao T, perbuatanmu itu sungguh membuat lohu sangat berterima kasih, sebab kalau tidak kau datang menolong. Niscaya mayatnya kakak lohu kini sudah menjadi makanannya binatang liar. Ah, itu tidak ada artinya, pertolongan Boampua itu hanya disebabkan merasa simpati kepada kakak Cianpua dan Boampua beruntung sudah dapat menolong dirinya, hati Boampua sudah merasa sangat girang, Boampua tidak mengharap Cianpua punya ucapan terima kasih, tapi Boampua ingin juga tahu sedikit ursannya, kenapa Cianpua berbuat demikian kejam kepada saudara sendiri. Si orang tua baju kuning unjukkan Roman sedih. Lohu bernama Ie Bunowi, orang tua itu menutup pada 20 tahun yang lampau. Lohu sangat akur dengan kakak tapi setelah Lohu mendapatkan ilmu yang dinamai di luar kemauan hati sujati tabaat Lohu berubah menjadi penjahat besar sangat ditakuti. Kecuali lima tokoh, dalam rimba persilatan semua jago di kalangan hitam maupun putih jerih terhadap Lohu. Nama Lohu dalam 20 tahun belakangan ini menjadi sangat busuk. Kakak Lohu yang mendengarnya merasa tidak tega saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan kejam dan jahat, maka dia sudah berulang kali datang menasehati pada Lohu dan terus-terusan berdoa supaya Lohu kembali menjadi orang baik-baik. Hal mana membuat Lohu menjadi jemuh dan akhirnya dia mendiamkan kematian di tangan Lohu menjadi adiknya yang tidak berbudi. Ho Tiong Jong diam-diam mengutuk perbuatan si orang tua baju kuning. Lalu terdengar pula Ie Bun Ihoi berkata, Lao T, Lohu sangat menyesal atas perbuatan Lohu tadi, kakak Lohu sebenarnya ada calon kepala dari gereja Siaulim Siyie, tapi dia tidak mau memangku jabatan itu karena terus-terusan dia mengikuti Lohu sebagai bayangan, maksudnya ialah hendak mengincarkan perbuatan Lohu yang tidak punya peri. Kemanusiaan syukur sebelumnya dia mati, dia tahu bahwa Lohu sudah menyesal. Ya, tidak apa, menyelak Ho Tiong Jong Chiampu sekarang sudah menyesal, maka kakak Chiampu Ie juga abahnya tentu sudah merasa senang di alam baka. Loh T, perkataanmu tepat betul. Kau sebenarnya hendak kemana? Kalau tidak keberatan marilah mampir dahulu di rumah Lohu, demikian mengundang Ie Bun Ihoi. Waktu itu keadaan sudah lewat tengah malam, pikirnya, semestinya jam 9 tadi jiwanya sudah melayang, tapi kenapa sampai sekarang ia belum mati? Ho Tiong Jong terima baik undangannya si orang ruah baju kuning. Sesampainya di dalam rumah, tampak mukanya Ho Tiong Jong sangat pucat. Ia merasakan terus-terusan enak kepingin muntah. Ie Bun Hui yang melihat demikian lantas menanya, Ihai, Laote, wajahmu kelihatan pucat sekali, kenapa apa kau kurang enak badan? Ho Tiong Jong hanya anggukan kepala, ia sudah tidak tahan kepingin muntah tapi tidak berani muntah dalam orang punya rumah, kelakuannya itu membuat Ie Bun Hui merasa heran, maka ia setelah meletakkan mayat kakaknya di pembaringan, lantas menghampiri si anak muda dan dipandangnya dengan teliti, diam-diam ia merasa kaget, tanpa berkata bea abiyi ibu lagi, lantas saja menyekal baju Ho Tiong Jong di bagian tengkuk dan sebelah bawah pinggangnya, kemudian diangkat di tunghingi. Selaka pikir Ho Tiong Jong ia menyaksikan kekejaman si orang tua baju kuning ini, pikirnya, mungkin saat itu ia sudah timbul hati jahatnya dan hendak membunuh dirinya, makanya ia angkat tubuhnya diterbaliki demikian. Oleh karena itu, maka si pemuda itu sudah berontak-rontak, kakinya menendang tangannya menyerang dengan hebat, tiba-tiba Iebo Anhui membentak lantas tubuhnya si pemuda dilempaikan keluar rumah hingga jatuh duduk. Bukan main sakit pantatnya, matanya dirasakan berkunang-kunang. Ia merangkak bangun lagi, ketika ia terdiri di hadapannya sudah berdiri Iebo Anhui dengan muka bengis. Kemudian ia merasakan mau muntah tapi ia terus menahannya. Pikirnya, sebelumnya mati ia hendak menunjukkan kepandainya yang istimtua kepada orang tua di hadapannya maka seketika itu ia telah mencabut goloknya Meantian Tu. Dengan senjata mana ia lantas bergerak menyerang pada Iebo Anhui. Ilmu golok keramat yang 12 jurus telah diperlihatkan oleh si pemuda, akan tetapi ternyata tidak dapat menyentuh meskipun ujung bajunya saja si orang tua. Ternyata kepandainya sangat lihai, semua gerakan goloknya seperti yang sudah diketahui lebih dahulu kemana arahnya. Ho Tiong Jong menjadi jengkel, makanya rasanak semakin menjadi-jadi saja. Ia lantas keluarkan ilmunya Tok Liyong Chiang Hoat warisan Tok Kekeng Klong. Ilmu ini sangat bagus dimainkan olehnya, akan tetapi sayang sekali ia tidak tahan lama bertempur. Karena rasanak semakin tak tertahan dan akhirnya ia muntah-muntah. Menggunakan kesempatan ia sedang muntah, Iebo Nihui menghampiri dan menepuk punggungnya dan satu benda segede kepalan keluar dari mulutnya. Hahaha, demikian terdengar Iebo Nihui ketawa, Selamat, selamat, kau kini sudah baik dari penyakitnya. Ho Tiong Jong terbelalak matanya ia heran melihat kelakuannya Iebo Nihui sebab tadi melek-melek ia melihat orang tua itu demikian beringas dan menyerang kepadanya dengan tanpa sungkan-sungkan dalam pertempuran barusan. Tapi kini mendadak saja sudah berubah sikapnya menjadi ramah tamah sebagai seorang sahabat. Iebo Nihui mengerti apa yang dipikirkan oleh si pemuda maka ia lalu berkata, Laute, maafkan lohu sengaja seperti yang benar-benar mau mengambil jiwamu, supaya kau dengan sungguh-sungguh menempur lohu. Dengan begitu perasaan anak kepingin muntah lebih hebat lagi, ini ada maksud lohu supaya oleh karena racun yang mengeram dalam tubuhmu dapat terdorong keluar. Barusan, ia sudah hendak keluar kau masih mau tahan mestil lohu jadi tidak sabaran dan menepuk punggungmu sehingga ia mencelat juga keluar. Kau tahu itu benda yang bergumpal dari mulutmu itu ada racun yang sangat berbisa, yang membuat dan jadi merasa hidupmu. Mendengar keterangan ini, barulah Ho Tiong Jong mengerti sikapnya siorang tua baju kuning yang sebenarnya bermaksud baik untuk dirinya. Berbareng ia rasa anak hilang, malah seluruh badannya dirasakan sangat segar dan bukan main bersemangat setelah benda yang bergempal sebesar kepalan tadi sudah dikeluarkan dari mulutnya. Ciam Pue, Bo Am Pue tidak tahu dengan apa Bo Am Pue dapat menyatakan terima kasih Bo Am Pue atas pertolongan Ciam Pue ini, kata Ho Tiong Jong hormat. Ie Bo Am Pue tertawa bergelak-gelak. Lao T, katanya, seperti barusan kau bilang, pertolongan pada kakak lohu tidak memerlukan terima kasih, maka lohu juga tidak perlu terima kasihmu, lohu merasa senang telah berbuat suatu untuk kebaikanmu. Ho Tiong Jong melong o orang tua ini benar-benar kocak masih ingat saja perkataannya tadi. Kemudian dengan bersenyum ia menanya, Ciam Pue, kira bagaimana Ciam Pue tahu bahwa dalam tubuh Bo Am Pue ada mengeram racun? Lao T, itu mudah sekali, lohu yang sudah banyak pengalaman dalam kalangan kangung sekali lihat saja keadaanmu, lantas sudah dapat menebak 100% apa yang diderita olehmu. Tadi, kalau lohu mengatakan terus terang, tentu kau tidak akan percaya, maka juga lohu sudah berpura-pura seperti orang jahat menghendaki jiwamu, hingga kau menempur lohu dengan mati-matian. Ini perlu karena dengan keluarkan banyak tenaga, rasa kepingin muntah semakin menjadi-jadi dan akan mendorong racun lebih lekas keluar. Buktinya kau lihat sendiri barusan. Ho Tiong Jong kembali membuka mulutnya hendak mengucapkan terima kasih, akan tetapi urung, karena si orang baju kuning geleng-gelengkan kepala sambil goyang tangannya. Ciam Pue, Bo Am Pue sudah menerima budimu, demikian Ho Tiong Jong rubah perkataan yang mau diucapkan tadi, biar bagaimana Bo Am Pue tidak akan melupakannya. Nah sampai di sini kita berpisahan, karena ada mempunyai urusan lain yang meminta perhatian Bo Am Pue. Orang tua itu tidak bisa menduga karena urusan Ho Tiong Jong itu, hanya ia memesan kalau seandainya Ho Tiong Jong ada urusan apa-apa yang memerlukan pertolongan lupa datang kepadanya di gereja Siau Lim Sie di Gunung Kosan. Terima kasih, jawab Ho Tiong Jong. Bo Am Pue akan perhatikan ini. Kemudian dia angkat kaki berlalu, tapi belum berapa pendak mendadak dipanggil balik oleh Ie Bun Hui dan kemudian diajak masuk pula ke dalam rumah. Ie Bun Hui menghampiri mayatnya Seng kakak dari sakunya ia mengeluarkan sebuah gelang dari batu Kumala berwarna hijau, lalu disertakan kepada Ho Tiong Jong sambil berkata, Lao T, kau terimalah ini barang masyiat sebagai warisan dari kakek lohu yang sudah meninggal dunia. Sejak kakek sebagai murid Siau Lim Sie, menerima gelang Kumala hijau ini terus-terusan dibawa di badannya. Gelang ini merupakan benda kepercayaan dari Siau Lim Pei. Siapa saja orang-orang dari Siau Lim Pei melihat ini akan tunduk dan menghormat seperti juga ketemu dengan ketuanya. Benda kepercayaan ini ada berbagai warna, yang termulia adalah warna putih, lalu merah, kemudian hijau, hitam dan lainnya. Semua ada lima warna untuk memberdakan tingkatan, sekarang di kalangan Ho Sio Siau Lim Pei yang memegang benda kepercayaan itu, kecuali kakak lohu adalah Beng Tita Isu, seorang yang berilmu silap tinggi dan ilmu buddhanya juga sangat dalam. Tanda petik. Beng Tita Isu ada mempunyai gelang warna hitam, dia ada sutit, keponakan murid, dari kakak lohu, yang memiliki gelang batu kemala tingkatannya paling atas, lainnya gelang demikian terbikin dari emas, perak dan selanjutnya. Semua ada benda-benda kepercayaan yang harus dihormati. Ho Tiong Jong pandang bulak-balik gelang dari batu kemala hijau itu. Ciam Poe, benda ini ada miliknya Taisu yang telah meninggal tidak seharusnya berada pada Bo Am Poe, juga Bo Am Poe tidak memerlukan, maka Bo Am Poe harap Ciam Poe suka menyimpannya saja. Kau keliru, laote jawapi ebun hui, dalam kalangan kengou itu, tidak sedikit bahayanya. Soal sedikit bisa ditiup-tiup menjadi besar maka dalam perjalananmu sebagai seorang kengou yang masih belum berpengalaman perlu memiliki benda serupa itu. Bukan saja lohu, tapi kakak lohu yang sudah jadi orang halus tentunya akan merasa senang memberikan. Itu untuk melindungi dirimu. Misalnya dalam bentrokan karena salah paham, kau tak dapat mengatasinya karena lawan ada jauh lebih kuat, mudah saja kau perlihatkan benda itu kepada Beng Tita Isu dari gereja Siaulim Si, bilang padanya kau dapat itu dari kakak lohu, pasti tidak akan membuang waktunya untuk mengurus urusanmu. Kalau kau ada di pihak betul, kau akan mendapat perlindungan dari semua orang Siaulim Pei. Sebagai jago muda yang belum berpengalaman menuruti hatinya yang polos, maka tadi Ho Tiong Jong sudah mau mengembalikan barang berharga itu kepada ebun ihoi. Kini setelah mendengar keterangannya si erang tua baju kuning, bagaimana berharganya benda itu ada dalam badannya, maka hatinya sangat kegirangan. Ia tahu Siaulim Pei ada satu partai terbesar di antara partai-partai lainnya, orangnya sangat banyak dan ilmu silatnya juga sangat tinggi termasuhur dalam duni persilatan. Kalau dalam menjelajah dunia kangong, berbuat banyak kebenaran, ia tidak usah khawatirkan dirinya, pasti mendapat perlindungan partai besar itu. Sambil memasukkan benda berharga itu ke dalam kantongnya ia berkata pada ebun ihoi, ciam poe, terima kasih, nah, sampai ketemu lagi. Setelah berkata Ho Tiong Jong sudah hendak bertindak keluar, akan tetapi kembali telah dicegah oleh ebun ihoi yang menanya kepadanya. Eh, laote sudah lama kita bikup tapi lo hulupa menanyakan namamu. Oh, bo ampue bernama Ho Tiong Jong, siapa suhumu yang mulia? Bo ampue tidak mempunyai suhu. Tapi ilmu silatmu barusan boleh juga, malah kau ada keluarkan itu ilmu golok 18 jurus dari Siaulim. Pei. Hanya sayang kau cuma dapat meyakinkan 12 jurus saja, 6 jurus lagi kau tidak yakinkan. Betul, memang bo ampue hanya belajar 12 jurus saja. Dari siapa kau belajar? Maaf, bo ampue tidak bisa kasih tahu namanya siapa. Ie Bo Anhui, sebagai murid dari Siaulim Pei, tentu saja tahu ilmu golok termasyur itu dari partai ia, maka tadi ketika Ho Tiong Jong mencecar padanya dengan golok lemtian tu, sama sekali tidak dapat menemui sasarannya karena Ie Bo Anhui sudah yakin dengan bagaimana memusnahkannya. Sayang, kata Ie Bo Anhui setelah sejenak ia terdiam, kalau kau mendapat didikannya seorang pandai seperti In Kiai Lo Jin, kau pasti akan menjadi jago tanpa tandingan dalam kalangan Kangong, kau ada mempunyai bakat yang baik sekali, dengan meyakinkan ilmu dari kitab kumpulan ilmu silat sejati. Eh, Ciam Pua, menyelak Ho Tiong Jong. Ada apa tanya siorang tua? Itu kitab yang barusan Ciam Pua sebut ada pada Bo Anhui, sambil mengeluarkan kitab tersebut dari saku babunya. Ie Bo Anhui menyambuti dan periksa. Ini benar ada kitabnya, kau dapat dari mana tanyanya? Bo Anhui dapat dari Tok K. Kang Chong jawabnya. Ia menuturkan dengan singkat pertemuannya dengan Tok K di kuil Bobrok dan kitab itu sudah disambit nyangkut di atas pohon dan kemudian diambil olehnya karena merasa sayang kitab itu dipatuki burung. Sambil mendengarkan Ho Tiong Jong cerita Ie Boon Hoi telah bulak-balik lembarannya kitab tersebut, ini memang kitab tulen, hanya sayang bagian kedua yang menceritakan keistimewaannya berbagai ilmu silat, sedang pelajarannya dan bagaimana mempraktikan ilmu silat yang tersebut di dalamnya tidak ada, sebab itu dimuat dalam jilid kesatu. Sayang, tapi dalam buku ini juga ada disebut ilmu yang lo yakinkan yalah di luar kemauan hati sejati sayang kau tidak memiliki yang kesatu. Ie Ho Tiong Jong berpikir sejenak setelah mendengar bicaranya si orang tua baju kuning. Ciam Poe, katanya, kitab itu boleh Ciam Poe ambil, Bo Am Poe senang kasih, cuma Bo Am Poe mohon bantuan Ciam Poe suka menurunkan ilmu golok ramad Siaulim Siai semuanya ada 18 jurus, Bo Am Poe hanya paham 12 jurus saja, yang 6 jurus lagi ini yang Bo Am Poe mohon Ciam Poe suka menurunkan pelajarannya untuk mana Bo Am Poe merasa sangat berterima kasih sekali. Ie Bun Hui ketawa ngakak mendengar perkataannya si pemuda. Ho Lao T, katanya gembira sekali, permohonanmu aku terima dengan baik, tapi buku ini kau terima kembali saja, sebab ada pada lohu juga tidak ada gunanya. Lohu sudah tua, otaknya sudah macet untuk belajar ilmu kepandaian lebih tinggi lagi, apalagi dalam buku ini semua yang tertulis dari berbagai partai punya ilmu silat rasanya lohu sudah cukup paham. Kau simpan saja, untuk kau ada gunanya, di waktu ada tempo lohu kau boleh meyakinkannya, lohu percaya otakmu yang encar dapat belajar dengan sempurna. Ho Tiong Jong tidak menyangka bahwa orang tua itu menolak dikasih kitab kumpulan ilmu silat sejati, ketika ia ulangi lagi maksudnya hendak memberikan kitab dengan setulus hati ditolak maka ia lalu sisipkan lagi dalam sakunya. Mari, kau boleh belajar itu enam jurus lagi dari ilmu golokmu, Ie Bun Hui mengajak si pemuda hingga Ho Tiong Jong bukan main girangnya. Ie Bun Hui telah menurunkan kepandainya dengan sungguh-sungguh, tambahan otaknya Ho Tiong Jong mudah menerima pelajaran yang orang berikan dengan beberapa pengujudnya saja, maka enam jurus kekurangannya itu Ho Tiong Jong sudah dapatkan, dengan mana ilmu golok keramatnya Ho Tiong Jong sekarang sudah menjadi lengkap 18 jurus saking tekunya ia belajar hingga lupa sama seng waktu, tahu-tahu hari sudah menjelang pagi. Tiba-tiba Ho Tiong Jong hentikan latihannya dan berdiri bengong. Hal mana membuat Ie Bun Hui menjadi heran, ia lalu menanya, Laote kenapa kau? Apakah ada apa-apa yang tiada beres lagi? Ho Tiong Jong bengong berdiri, karena saat itu sudah hampir pagi, tapi kenapa racun dalam tubuhnya belum juga bekerja dan merenggut jiwanya inilah yang ia buat pikiran tidak habis mengerti, maka ia sudah berdiri bengong. Chiam Pue, memang ada yang tidak beres, aku telah kena keracunan. Selanjutnya ceritakan tentang kena racun Tok Kei, kemudian Cheng Chiao Nikoui punya Tok Kim Chi, lalu paling belakang jarum mautnya si kakek aneh dari Liu Soa Kok juga tentang hubungan Seng Glok Chin dan Kim Hang Jie. Ia telah ceritakan dengan terang kepada Ie Bun Hui. Dengan tenang si orang tua baju kuning mendengarkan ceritanya Ho Tiong Jong. Bu Ampue heran, kenapa racun itu sampai sekarang belum ada reaksinya tanya Ho Tiong Jong sebagai penutup ceritanya. Terdengar Ie Bun Hui tertawa terbahak-bahak. Ho Lao T, kau benar-benar ada seorang yang sangat beruntung, dua jelita sudah berbareng sudah menyintai dirimu, rasanya tak akan sia-sia pengharapannya. Chiam Pue, Bun Hui bakalan mati, bagaimana bisa bilang demikian? Anak muda, kata pula Ie Bun Hui dengan ketawa girang, kau kini sudah selamat, kesananya kau hanya akan menempuh bahagia saja. Chiam Pue, kenapa bisa begitu? Barusan, ketika lohu menempuh bunggumu dan kau memuntahkan benda sebesar kepalan, itulah ada racun yang bergempal dan akan membinasakan dirimu kalau saja tidak bisa dikeluarkan dari perutmu. Kini ia sudah keluar, maka dalam tubuhmu sudah tidak ada racun lagi. Umurmu bisa jadi seratus tahun, percayalah kepada lohu Ho Tiong Jong terbengong mendengarkan keterangan si orang tua baju kuning. Lao T, kata pula Ie Bun Hui, lohu sudah banyak pengalaman dalam dunia Kang O, kejadian apa saja sudah tahu, bahwa dalam dirimu akan mengeram racun. Dan lohu juga sudah tahu siang-siang, melihat ayamu kamu, lohu tidak percaya kau bisa mati karena racun. Kau mestinya panjang umur, bukan mustahil kau nanti mengangkat namamu termasuhur dalam merimba persilatan. Ho Tiong Jong kegirangan mendengar kata-katanya si orang tua baju kuning. Tidak dinyana ia bisa sembuh dari keracunan dengan kera kebetulan ketemu Ie Bun Hui, ia percaya omongannya si orang tua karena ia merasakan sendiri tubuhnya merasa sangat segar dan kuat sekali, pertolongan gaib. Lao T, Ie Bun Hui berkata pula, racun ketemu racun dalam tubuhmu telah berhantam dan saling bergempal, syukur kau ketemu lohu, kalau tidak rasanya sukar ketolongan jiwamu kalau tidak ada si dewa obat Kong Jatsin yang memberikan pertolongan dengan obatnya yang istimewa. Tapi Lao T, lohu sudah mendapat keyakinan, bahwa ilmu tenaga dalammu sangat hebat sekarang, jalannya darah sudah ngemal. Kembali, semangatmu juga sudah berubah, bagaimana apa kau tidak merasakan itu semua? Mau tidak mau Ho Tiong Jong telah anggukan kepalanya, memang benar apa yang dikatakan oleh orang tua itu. Dengan suara terharu saking berterima kasih dan kegirangan Ho Tiong Jong telah berkata. Ciam Poe, Bo Am Poe tidak tahu dengan apa Bo Am Poe harus membalas budi Ciam Poe yang sangat besar ini, hingga jiwa Bo Am Poe terluput dari kematian. Ho Lao T, memotong Ie Bun Hui, pertolongan yang keluar dari hati yang tulus tidak memerlukan terima kasih, bukankah kau ada mengatakan demikian? Ho Tiong Jong tidak bisa menjawab, hanya matanya memandang si orang tua dengan mengembang air matu, terima kasih. Di lain saat Ho Tiong Jong sudah riang gembira. Mereka satu dengan lain cocok pikiran, maka tidak heran mereka telah mengikat tali persahabatan. Ketika sudah terang tanah, Ho Tiong Jong dan Ie Bun Hui jalan sama-sama sampai 10 li jauhnya, kemudian mereka berpisahan, Ie Bun Hui meneruskan perjalanannya ke barat daya dengan membawa jenazahnya Seng Kakak Selang Ho Tiong Jong telah mengambil jurusan lain. Sepanjang jalan Ho Tiong Jong pikirkan, sekarang ia harus menuju ke mana? Menemui Seng Giok Chin. Menyambangi Kim Hang Jiye. Dua nona yang sekaligus menyintai dirinya sungguh ia harus merasa bangga, tapi ia tidak berani untuk mengunjungi salah satu di antaranya. Pikirnya, sekarang masih belum waktunya, paling baik sekarang ia menuju ke Yang Che untuk menemui sahabat tuanya Cho Kang Chai. Siapa tahu orang tua sudah bersiap-siap dengan rencananya untuk menyelidiki gunung-gunungan yang mengandung riwayat istimewa ialah di dalamnya ada tersimpan baskom ajaib yang bisa membuat uang yang sedikit ditaruh di dalamnya bisa berubah banyak dan satu patung wanita cantik, kalau dapat tidur besar sama-sama dengannya akan merasakan kehangatan dan semangat segar serta kekuatan tenaga dalam juga dapat bertambah. Demikianlah setelah mengambil keputusan, ia telah membeli pakaian baru dan seekor kuda untuk perjalanannya. Dalam pakaian yang baru, tentu saja Ho Tiong Jong punya paras yang tampan semakin menyolok saja. Roman cakap pengawakan gagah, dengan sebilah golok digantung di atas kuda. Ho Tiong Jong telah menarik banyak orang yang mengagumi dirinya. Setelah menang sel perutnya, pemuda gagah itu telah melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang jalan ia mengenangkan dua jelita, yang saat itu entah bagaimana keadaannya, karena mereka menganggap dirinya akan mati karena racun, sekarang ia tidak sampai mati maka seandainya ketemu dengan mereka, bagaimana girangnya mereka itu, sukar untuk dapat dibayangkan. Rumahnya Cho Kang Chai ada dalam sebuah desa termasuk bilangan kota Yang Chai. Jauh juga perjalanan yang ditempuh oleh Ho Tiong Jong, akhirnya ia sampai juga ke desanya Cho Kang Chai. Kebetulan sekali ketika ia sampai, di depan sebuah rumah tampak berdiri seorang tua dan ia bukan lain dari Cho Kang Chai sendiri. Sambil melambai-lambai kan tangannya orang tua itu agaknya hendak menyongsong kedatangannya belum leluasa dan masih pakai tongkat, maka Ho Tiong Jong agak terkejut. Ia bedal kudanya dan sebentar saja sudah berada di muka rumahnya Cho Kang Chai. Cepat-cepat ia turun dari kudanya dan menubruk si sahabat tua. Mereka saling peluk dengan penuh kegirangan. Cho Lopek memang tidak salah dugaanku, kau sedang membangun rumah kata Ho Tiong Jong dengan romen girang. Tiong Jong, kita bicara di dalam, kata Cho Kang Chai, sambil menarik tangannya si pemuda. Eh, nanti dahulu, bagaimana dengan kudaku kata Ho Tiong Jong jenaka. Ah, itu mudah saja, kasihkan saja orangku yang urus. Cho Kang Chai berkata demikian sambil panggil orangnya, disuruh merawat kudanya Ho Tiong Jong. Mereka kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Kan bagaimana tahu aku selang membangun rumah tanya Cho Kang Chai ketika mereka sudah pada ambil tempat duduk di pertengahan rumah. Ah, Lopek mudah saja. Tadi aku melihat banyak orang yang mengangkuti batu ke rumah Lopek. Kau pintar menebak, Tiong Jong. Memang tidak hentinya aku berusaha membangun rumah tapi sama sekali tidak menduga kalau penemuan kita kembali ada begini cepat, sungguh menghirangkan sekali hatiku. Cho Kang Chai ajak sahabatnya melihat rumah yang sedang dibangun. Masih tinggal dindingnya saja dalam taraf penyelesaian, lainnya boleh dikatakan rumah Cho Kang Chai sudah beres. Rumah itu besar dan lebar, cuma tidak mewah, hanya seperti rumah biasa saja rumah desa. Lopek, kau benar lihai, rumahmu dibangun dengan sederhana sekali. Meskipun ada besar dan luas. Bagus, karena dengan demikian tidak menyolok dan membangunkan orang punya rasa curiga. Cho Kang Chai ketawa nyengir di puji si anak muda. Orang tua itu memang membangun rumahnya selain sederhana juga ada banyak rahasianya di sebelah dalam, inilah untuk menyelamatkan dirinya dari cengkeramannya orang-orang dari perserikatan benteng perkampungan yang menghendaki jiwanya. Setelah diajak melihat-lihat ke beberapa bagian, di mana jalannya berbulak-biluk membingungkan, lalu Ho Tiong Jong dibawa ke ruang tetamu yang cukup lebar, tinggi dan menyenangkan hati. Lopek benar-benarkah sudah siap sedia menghadapi mereka, sebab bicara terus terang kalau orang tidak diberi pengunjukan, masuk ke dalam banyak ruang tadi, bisa masuk orang tidak bisa keluar lagi. Hahaha, orang tua itu tertawa bergelak-gelak. Mereka lalu pada mengambil tempat duduk. Lopek setelah kau mengalami banyak penderitaan memang seharusnya kau hidup dengan tentrem dan bahagia, bagaimana dengan kakinmu yang separuh lumpuh apakah sudah sembuh? Terima kasih telah menonton!